Tuh, ya ini saya ingin menanggapi statement Bung Rasman Nasution, ya Dr. Rasman Nasution, SHMH Advokat Handal Indonesia, weh mantap, lagi dia mendampingi EW EW, EW, kalau inisialnya EK atau AK, gue akan sebut AK Karena ini E dan W, jadi EW, jadi tambah NG lagi, jadi menggiring opini sang anak-an ini buruk sekali gitu loh Bung Rasman Nasution, jadi begini Bung Rasman Baru ke sebutan lawyernya, saudara Pridaos ya, saya gak begitu kenal ini Karena sudah pakai kacamata hitam, taruh di sini, terus rambut juga saya lihat Ini wartawan, atau ini orang seni, atau juga dia lawyer Jadi menurut saya yang lebih rapi lah dikit, ini penampilan itu menurut saya Yang kedua, ini Pridaos ini ngomong apa? Kok bilang-bilang cacat administrasi? Kita sudah diberitahu bahwa kasus Vanessa Angel ini Ini bukan saja tidak murni beli aduan Kami ini dapat menjadi perhatianku Dan dilaporkan oleh orang-orang terdekatnya Siapapun tahu Kalau Almarhumah, Vanessa Angel itu dekat sekali dengan Marisa Eca Dekat juga dengan Emal Rota, malah Mamskay namanya Artinya apa? Bahwa ketika kita membuat LP, itu kan ada counseling Itu kan diskusi Legal standingnya boleh Hanya saja bisa jadi ada penambahan-penambahan dalam konteks membuat rangkaian periswa hukum Karena kami faham betul Barang siapa yang mendalilkan Maka dia yang akan membuktikan Barang siapa yang menduga seseorang melakukan tindak pidana Maka dia harus membuktikan Tuala kebihan kuat sah dan mayak Dan kita punya itu Pertama, apakah pantas seorang Tiara Marlin yang katanya juga artis Saya tidak kenal juga ini artis Karena saya tahunya Bu Emma Waroka, saya tahu Marisa Eca, saya tahu Tiara Marlin Kirain dulu ada mantan pacar saya, Tiara namanya Halo Sobat Fakta Bang Pin Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral Seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Mungkin benar, inilah yang dibutuhkan oleh Kupudodi Seorang Razman Arief Nasution Yang sangat keras dalam menggertak baik di media Maupun secara hukum dia seorang dokter Dan kini tanpa tedeng aling-aling Dia langsung menggertak Firdaus Oyobo Yang dia katakan sebagai pengacara gondrong Yang tidak rapi Dan dia pun tidak mengenal siapa Firdaus Oyobo Dan kini Firdaus Oyobo membuat klarifikasi terhadap apa yang dikatakan oleh Razman Arief Nasution Namun klarifikasinya Sepertinya melebarkan masalah kepada sebutan pengacara gondrong yang dikatakan oleh Razman Arief Nasution Namun dari nada bicaranya Firdaus Oyobo nampak langsung lempem Langsung lemes Nah bagaimanakah Firdaus Oyobo membuat klarifikasi terhadap apa yang dikatakan oleh Razman Arief Nasution Kita simak saja Tidak segarang biasanya Suaranya langsung rendah Guys Gemeter rupanya nih si pengacara Pak Dodi Nah langsung simak saja Apa yang dikatakan oleh Firdaus Oyobo Jangan lupa like, subscribe, dan komennya selalu ditunggu Serta selalu ada doa dalam Setiap lantikan jarimu Gini Bung Razman Tolonglah hargai profesi wartawan Jangan nyebut-nyebut Saya gondrong Saya gondrong Ini gondrong itu si Firdaus Gondrong itu Macem wartawannya ditukar cemata di keatas Emang kenapa wartawan? Hina profesi wartawan Hina ke profesi wartawan Jangan begitu Bung Razman Anda kan dokter Dokter hukum loh Ya Anda mengkritisi saya Ya kan Agar berpenampilan Saya terima kasih penampilannya di koreksi Ya kan Walaupun ya Anda tahu sejarah advokat ada di Indonesia Anda baca dong Rat Van Justice Ya kan Lenrat Ya kan Sejarahnya apa? Gondrong semua tuh advokat Tahun 1963 masuk Indonesia gondrong semua Advokat itu gondrong semua Pengacara itu gondrong Jadi jangan menghina advokat gondrong Oke kalau salah masalah kerapian Oke saya terima Tapi jangan mengkaitkan lagi Dengan profesi wartawan Kasian wartawan ini gitu loh Udah membantu meng-up Anda Berita Anda Disanding-sandingkan lagi Dengan profesi avokat Memang kenapa wartawan Kalau gondrong Kalau pake-pake gini Jangan lah ya Nah terkait masalah Itu saya harap Anda minta maaf lah Bung Razman pada wartawan Karena saya juga wartawan Dan saya pemilik media gitu Jadi Bung Razman ini kan Ya Seorang praktisi ya Yang memang Gondrong mumpuni lah Sudah dokter Tolong lah Sikapnya jangan disamakan Dengan Dengan yang lainnya Yang memang baru belajar Seperti saya ini Nah masalah Saya mengajukan permohonan Permohon perlindungan hukum Kepada Kapolda Metro Jaya Itu sah-sah saja Karena Peraturan-peraturan itu Juga tidak disanggah oleh Pihak-pihak Institusi Seperti Polri Kami biasa Mengajukan permohon Permohon perlindungan hukum Kepada pimpinan tertinggi Penyidik gitu loh Kenapa Karena kami anggap Proses-proses penyelidikannya Juga Cacat formil Misalnya Sah-sah saja Nah padahal Laporan Anda Dengan klien Anda Yang namanya EW ini Saya anggap ini cacat formil Kami juga cacat formil Makanya kami mengajukan Surat permohonan perlindungan Pada Kapolda Dan Direkskrim sus Dan direkskrim Agar Mengevaluasi Kinerja daripada Bawahannya di penyidik Gitu loh Gitu Mungkin nanti ya Kita lihat lagi Karena kan kita Kita paham itu Paham semuanya Mung Rasman Paham gitu Karena di dalam STBL itu Pasal-pasal 310-311 Tentang pidana umum Disandingkan lagi Dengan pasal-pasal Pidana khusus Pasal 28 Pasal 27 Saya paham Pasal 27 28 gitu loh Namun ada pasal 63 ke UHP Ayat 2 Yang berbunyi bahwa Setiap pidana Pidana yang umum Dan pidana khusus Yang sedang bersamaan Jalannya dalam objek Perkara yang sama Harus dikedepankan Pidana khususnya Lata kalau mau kedepankan Pidana khususnya Apa sudah sesuai Dengan proses SKB 3 Menteri Gitu loh Tentang Apa sih Pendoman implementasi Pasal-pasal tertentu Pasal 27 28 Pasal 27 Ayat 3 Angka 1 dan 4 Sampai 4 ya Pasal 28 Ayat 2 Oke Kemarin sorry Saya salah sebut Pasal 28 Ayat 2 itu Memang betul Tentang Rasis ya Betul ya Penyimpanan berita bohong Dan rasis ya Kalau gak salah itu Saya Saya salah melihat Saya salah melihat di dalam Sulat STBL Pasal 28 Ayat 1 itu Tentang transaksi elektronik Tentang perdagangan Dan lain-lain Sifat Konprestasi Sorry saya salah kemarin Tapi ini kembali lagi Masalah pokok Tolong jangan Body shaming Dan lain-lain Bung Rasman Nasution Doktor Rasman Nasution S.A.M.H Harusnya Anda lebih baik dari saya Gitu Nah Yang Berikutnya Masalah proses-proses Yang saya jalankan ini Kenapa saya tidak Menghadiri Pemanggilan 1 Pertama Klien kami ini Yang nama TM Yang Yang benisial TM ini Kami tidak menghadiri Pemanggilan pertama Karena kami sedang Melayangkan surat Apa sih Permohonan perlindungan hukum Dan itu sasa saja Nah ketika ada Pemanggilan kedua Maka kami sebagai Warga negara yang baik Akan datang ke Polda Metro Jaya Dan akan membawa Bukti-bukti yang cukup Dan melaksanakan proses Penyelidikan Karena administrasi hukum P1 dan berikutnya Itu sudah dijalankan Dan kami Mementati itu Gitu loh Bang Rasman Sesuai dengan Kuhab Kita Kita jalanin Kita ikuti aturan itu Masalah Hal-hal yang Terima kasih